selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengaktifkan dan menonaktifkan penomoran otomatis di microsoft word jadi buat anda yang mungkin perlu mengaktifkan pada fitur ini dan juga perlu menonaktifkan pada fitur ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penomoran secara otomatis di microsoft word bisa ikuti langkah di video ini seperti di lembar kerja microsoft word yang saya buat ini untuk bahan tutorial dimana ketika saya mengetik apa saja kemudian saya enter itu langsung penomorannya terotomatis berurutan seperti ini dan kita bisa menonaktifkan dan mengaktifkan fitur ini bagaimana caranya silahkan ikuti langkah di video ini langkahnya kalian alihkan kursus anda di bagian file yang ada di atas kiri ini selanjutnya kalian pilih bagian option yang ada di bawah ini setelah itu kalian alihkan di bagian proofing setelah masuk di bagian proofing disini ada yang namanya auto correct option ini nah langsung saja kita pilih untuk menu ini auto correct option setelah itu disini ada banyak opsi lagi kalian alihkan di bagian auto format as you type disini langsung saja kita klik dan kemudian kita fokus di bagian automatic number list ini teman-teman kalian tinggal klik saja untuk menghilangkan checklistnya agar penomoran otomatis itu di nonaktifkan coba kita klik langsung disini setelah itu kalian bisa langsung pilih saja ok yang ada di bawah ini setelah itu kalian pilih lagi ok nah kalau seandainya masih seperti ini nah ini masih otomatis ya nah itu kita refresh dulu untuk microsoft word nya caranya tinggal close saja pada word nya setelah kalian close kemudian kalian buka lagi pada word nya setelah itu kita buka lembar kerja baru disini saya akan coba ketik sembarang saja kemudian kita langsung enter nah disini nomornya tidak otomatis seperti tadi ya teman-teman coba lagi disini kemudian kita enter nah ini nomornya sudah tidak otomatis nah coba kita buat otomatis lagi caranya sama pilih file kemudian pilih bagian option kemudian pilih proofing lalu auto correct option selanjutnya kalian pilih bagian auto format as you type setelah itu kalian aktifkan kembali untuk automatic number list nya setelah itu kita bisa langsung pilih aja ok kemudian pilih ok dan disini kalian close untuk word nya terlebih dahulu buka lagi setelah itu disini saya coba buat untuk penomoran seperti tadi ya oke seperti ini kemudian saya enter nomornya langsung otomatis ada teman-teman nah jadi seperti itu ya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur penomoran otomatis di microsoft word mungkin itu saja untuk video kali ini semoga dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih